Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Polopo terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menambah fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana bagi peserta jaminan kesehatan nasional, JKN, untuk mendapatkan kemudahan pelayanan. BPJS Kesehatan Cabang Polopo misalnya melakukan penandatanganan kerjasama dalam bentuk MOU dengan klinik Nasirah khusus bagi peserta yang akan melaksanakan persalinan. Dalam penandatanganan kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Polopo dan klinik Nasirah dilakukan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polopo, Muhammad Ali dan Direktur Klinik Nasirah Ratna Hamid, dan disaksikan oleh sejumlah pejabat BPJS Kesehatan Cabang Polopo serta staf dan tenaga media klinik Nasirah. Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Polopo, Muhammad Ali, mengatakan kerjasama yang dilakukan dengan klinik Nasirah adalah upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada peserta JKN khususnya bagi mereka yang hendak melahirkan. Selain itu BPJS Kesehatan bekerjasama dengan klinik Nasirah terlepas dari masukan dan saran dari masyarakat, terutama peserta JKN di kota Polopo. Muhammad Ali menyebutkan hingga saat ini BPJS Kesehatan kota Polopo telah bekerjasama dengan 12 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan FKRTL di Tanah Luwu, yakni terdapat 7 RKTL di kota Polopo, 1 di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, masing-masing 2 RKTL. Dengan semakin banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka akan semakin menguntungkan peserta JKN. Direktur klinik Nasirah Ratna Hamid mengaku sangat gembira karena klinik yang dipimpinnya menjadi salah satu FKRTL khususnya di bidang persalinan. Klinik Nasirah yang terletak di jalan Anggrek Blok BB20 ini memang merupakan salah satu klinik bersalin terkemuka di kota Polopo selama ini. Selain dari kota Polopo, pesannya juga banyak berasal dari luar Polopo. Wartawan koran seru ya, Israel Langli, mewartakan dari sudut kelapa jalan kelapa kota Polopo Provinsi Sulawesi Selatan.